ya kembali lagi bersama jenatan disini kali ini aku akan mereview mengkomparasi antara anchor gun prime 65 watt dengan baseus gun 3 pro ya ini gun 3 pro gun 3 pro yang 65 watt kalau di video saya sebelumnya sih udah pernah ya saya mereview antara anchor anchor 65 watt gun biasa dengan baseus wall charger 65 watt ya gun juga yang modelnya seperti ini itu udah pernah aku review keduanya ya komparasi antara anchor yang itu dengan baseus yang itu nah sekarang aku akan mengkomparasi antara anchor gun prime dengan baseus gun 3 pro seperti biasa kita nanti kita cek pakai alat ini ya nah nanti kita kasih beban juga untuk apa pengecasannya seperti apa nah ini untuk chargernya seperti ini ya ini untuk yang gun prime seperti ini ini punyanya anchor ya dia 65 watt ya mempunyai dua port USB-C satu USB 65 watt ini ya seperti ini ini warna yang seperti ini ini edisi khusus ya jadi kalau yang 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 biasanya itu warnanya hitam hitam agak keabuan-abuan tapi kalau yang ini edisi khusus ya jadi memang warnanya seperti itu nanti kita coba ya kan seperti biasa dan kalau untuk baseusnya yang ada kabelnya ya jadi ini oh ini mendapatkan kabel ekstra nah modelnya ini dia sambung seperti ini ya ya dia mempunyai dua port USB-C dan dua port USB-A ya ini nanti kita coba satu persatu keluarnya berapa wattnya melalui alat ini juga seperti biasa dan nanti kalau dibebani juga hasilnya seperti apa kalau kita kemarin charger yang 100 watt itu kita udah coba semua ya 100 watt hasilnya seperti apa kita mulai dari baseus dulu ya baseus ini ini 65 watt ya kan dan apa namanya mempunyai empat port ya dia mempunyai empat port ya 65 watt gun ya dia mempunyai empat port yang dua USB-C dua USB-A ya dan ketika ada lampu indikatornya ya ada lampu indikatornya ini cukup cakep juga ya jadi buat kalian yang membutuhkan apa namanya charger 65 watt dengan model seperti ini ya ini bagus ya ini jadi kita coba dulu kita coba dulu untuk satu portnya ini ini dia bisa keluar berapa ya kita tunggu dulu hasilnya sebentar pendeteksian berjalan ya 65 watt ini ya 65 watt dan dia nah jelas ya nah jelas ya semuanya bisa tercover hanya tidak bisa VOOC dan super VOOC ya ya untuk Oppo bisa untuk mengecas Oppo bisa cuma tidak bisa fast charging ya ya jadi jelas ya ini 65 watt ya untuk port yang pertama port yang pertama kita sekarang kita lihat port yang kedua kita lihat port yang kedua apakah sama juga kita cek hasilnya seperti apa ya dia tembus 65 watt untuk Apple dia oke ya kan Samsung Huawei fast charging nya QC 2.0 QC 3.0 dan tidak bisa detek untuk VOOC ya VOOC itu punyanya Oppo ya nah cuman deteksi untuk PE nya PI nya itu merah ya cuman yang port pertama tadi yang hijau ya oke ya jadi 65 watt dia sudah jalan ya sekarang kita cek untuk USB A nya ya USB A nya ini seperti apa nah ini apakah dia bisa super VOOC atau tidak ya untuk power delivery pasti non ya pasti lah ya karena dia kan USB A ya tapi dia untuk Apple masuk Huawei Samsung semua masuk ya dan VOOC nya tidak ya jadi pendeteksian nya untuk Oppo itu pencargeran biasa ya ya sekarang kita cek untuk yang apa namanya USB keduanya ya seperti apa apakah sama kita cek sama-sama hasilnya seperti apa dan PD nya tetap wah ini tidak bisa nih untuk Apple nya ya jadi wah loh Samsung Huawei juga tidak mau ya nah ini nah jadi perlu diingat ya ini biasanya seperti ini biasanya nih ya merah semua kan biasanya kalau seperti ini kita misalkan untuk mengecas TWS ya seperti itu yang istilahnya voltase apa buatnya kecil-kecil nah ini untuk bagian yang ini ya jadi memang digunakan seperti itu ya makanya ini merah semua ya ya nah ini gunanya pengecekan seperti ini seperti itu jadi kadang pengguna itu berpikiran seperti ini wah aku pakai nggak bisa kok nah seperti itu nah karena ya ini karena tidak melakukan pengecekan seperti ini gitu loh gunanya aku review seperti agar tahu hasilnya seperti apa gitu loh ya kan jadi biar jangan salah kaprah gitu ya nah ini kalau ini aku simpulkan langsung ya jadi kalau ini jelas ya untuk 65 watt ya tapi kalau ini kita untuk ngecas yang istilahnya kecil banget ya ya jangan digunakan untuk ngecas handphone ya kalau sini masih bisa ya ya coba kita untuk ngecas apa macbook ya apakah dia langsung ngegas atau gimana kita cek kita pengecekan pakai ini ya seperti biasa ya kalau ini untuk kecepatannya udah pernah aku review juga ya untuk kecepatannya untuk kecepatan pengisi pengisian daya ke macbook itu udah pernah aku coba juga ini langsung naik ya jadi fix ya kalau ini untuk pengecasan ke apa macbook oke tapi tadi yang untuk port yang keempat tadi ya ya untuk yang untuk ngecas yang ringan-ringan ya jadi gunanya kita untuk ngecek seperti ini mereview seperti ini supaya ketahuan ya ya udah capai 50 ya udah wah ini top nah udah ini pengecasan maksimal ya untuk ke macbook ya ya dan protokolnya juga udah masuk ya oke sekarang kita ganti ke pengecasan punya nya anchor ya seperti apa perbandingannya jadi biar kalian bisa memilih untuk dalam pemilihan pengecasan ya oke sebentar untuk yang anchor aku mulai dari USB-A nya dulu ya karena ini modelnya seperti ini ya karena harus dinaikkan jadi biar kita lihat detail untuk 65 watt nya nah model delivery seperti biasa kita tidak jalan tapi dia masuk semua ya untuk bagian Apple Samsung Huawei dan QC2 QC3 nya oke semua ya dan tetap ya tetap dia tidak ada SuperVOOC nya ya jadi untuk pengecasan Oppo nya seperti biasa tidak apa fast charging nya SuperVOOC fast charging nya Oppo gitu ya tidak bisa mengecas biasa bisa tidak masalah ya oke jadi sudah jelas ya itu untuk USB-A nya ya nah sekarang kita pasang untuk pengecekan dari yang USB A nya ya eh USB-C nya ya C1 kita coba dulu ya hasilnya seperti apa kita tes kita tes wih 65 ya 65 ya 65 nya jalan semua ya oke ya dan nah dah ya oke banget ini ini oke sekali ya jadi semuanya semuanya hijau dan ini pantas kita gunakan juga untuk pengetesan ke Macbook kita coba satunya lagi tangan itu agak luka kayaknya tadi aku tutupin hehehe ya sorry ya eh nah ini bentar wah lancar juga ya tetap ya PD 3.0 Apple nya standarnya 5V 2.4A Samsung Huawei QC 2.0 3.0 dan semuanya lolos sensor oke ya ya clear ya ini ya jadi jelas ya eh jadi kalau untuk pengecasan ke Macbook seperti apa kita coba akan dulu ya kita tancapkan aja dulu perjalanannya seperti apa kita lihat sama-sama kita lihat sama-sama hasilnya ya tadi untuk basisnya ini sudah aku kasih kesimpulan ya tinggal ini eh untuk anchor yang ini aku nah udah jalan ya ini sampai 27 28 sekarang 29 30 naik terus ya terus ya ya sudah terus ini sudah 43 sampai mentoknya dimana 55 ini coba kita tunggu aja ya jadi biar apa namanya tidak ada settingan gitu nah udah keren dia standby di 55 ya udah standarnya oke ya jadi jelas ya ini aku kasih kesimpulan untuk anchor nya jadi anchor yang ini itu bisa mencakup semuanya ya jadi sudah bisa mencakup semuanya untuk standar yang 65 watt ya jadi paham ya kalau kemarin-kemarin video saya memang ada yang 100 watt karena memang kalau kita mempunyai beberapa perangkat untuk laptop macbook ipad ya kita harus pakai yang 100 tapi kalau ini kita fokus untuk ke macbook aja pengecasannya atau macbook ke handphone macbook dan handphone gitu atau handphone ke handphone seperti juga punyanya baseus tadi ya oke saya kira cukup sekian dulu review antara pembandingan antara baseus dan anchor keputusan di kalian sendiri untuk memilihnya yang mana keduanya sama-sama bagus dan ada poin yang tadi untuk baseus untuk pengecasan itu di port USB-A nya sudah saya jelaskan semua oke thank you ya jangan lupa subscribe like sama komen dan di share ke teman-temannya untuk video saya kali ini terimakasih ciao